Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Saya senang sekali kita akan melanjutkan lagi pada bagian yang B atau bagian yang kedua Tentang apa yang kita temakan tentang hati yang melekat kepada Tuhan Yaitu di bagian pertama subnya adalah God's Secret Hidden Place Tempat rahasianya Tuhan Coba kita melihat saudara Mengapa orang gampang panik ketika dia menghadapi masalah Tidak tenang, tidak punya kepercayaan diri Tapi gampang panik terhadap masalah Bahkan ada orang yang gampang terombang-ambing Memilih sesuatu bingung Memilih jalan hidup bingung Segala sesuatu bingung Nah itu menjadi pertanyaan mengapa, mengapa, dan mengapa Kita akan melihat satu bagian yang luar biasa Ketika kita belajar dengan hati Kita sudah belajar ilmu yang baik Yang pada saat ini kita akan belajar tentang hati yang melekat Dan ada beberapa lagi yang lain bisa kita lihat Seperti ini apa adanya yang saya gambarkan Tapi kita mulai lagi Kemudian kita lanjutkan ini dengan B Bagian B, hati yang melekat Saya mengambil pembacaan kita pada Masmur Pasal 91 Ayat 1 sampai dengan 4 Nanti kita lanjut pada yang lainnya Nah kalau kita melihat ada sebuah gambar bagaimana Tangan Tuhan itu meng-cover semuanya Tapi kalau kita lihat dari Masmur Pasal 91 ini Dikatakan gini Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percaya Kemudian ada ayat 4 dan seterusnya Itu dikatakan dia terlepas dari jerat penangkap burung Penyakit samper yang busuk Tidak usah takut kedah siatan malam Terhadap panah yang terbang Malah petaka tidak akan menimpamu Itulah tidak akan mendekat kepada kemamu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Menginjak anak singa dan ular naga Sampai pada bagian pada ayat ke-14 Yang berkata Sungguh hatinya melekat kepada aku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepada aku Aku akan menjawab Aku akan menyertai Dan dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Kalau kita melihat disini adalah Hati yang melekat kepada aku Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi Itu akan aman tentram Tuhan Pagari luar biasa adalah ketika Hati kita melekat kepada Tuhan Tapi coba kita lihat bagian yang pertama Yang kita bisa renungkan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Mas Nur 91 ini kalau dilihat dari bahasa asli Ibraninya dapat dikatakan Seperti ini Nah itu artinya apa dia yang mendiami Artinya dia yang bermalam Atau dia yang berdiam Di tempat rahasia Tuhan Jadi ada satu tempat rahasia Ketika kita tahu dan kita masuk ke dalamnya Kita diam di dalamnya Daripada tempat rahasia dari yang maha tinggi Lalu kita dilengkupi oleh shadow Bayangan, bayang-bayang Daripada di bawah bayang-bayang Daripada yang maha kuasa Maka Yitlowan Yang maha kuasa Allah yang perkasa itu Akan berdiam bersama-sama Di tempat itu dengan kita Ini mau mengungkapkan apa? Saudara Kalau kita lihat dari grammernya Dari bahasa Ibrani Dikatakan dia Itu berarti ada orang Person Yang singular Artinya Orang-orang tertentu Yang melakukan ini Ketika mereka berdiam Dan tahu tempat rahasia Tuhan Dan mereka berdiam di dalamnya Maka Dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa Ketika mereka mendiami Mendiami saya katakan Karena kita melakukannya Dalam kehidupan kita Yaitu berdiam di tempat rahasia Allah Yang maha tinggi Nah setelah itu apa yang terjadi Yaitu bahwa Allah yang maha kuasa Yang perkasa itu Juga akan berdiam di dalam tempat rahasianya itu Ya Secara pribadi juga dia Ya Dia itu pribadi Singular juga Nah Tetapi Ketika dia tinggal di situ Itu formnya adalah Hitmail Artinya apa? Reflective Jadi Tuhan itu Merefleksikan dirinya Karena kita diam di dalam dia Dia merefleksikan dirinya di dalam kita Seperti itu Jadi Kalau Tuhan katakan Aku di dalam kamu dan kamu dalam aku Ini satu reflektif Yang luar biasa Yang mana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita Secara pribadi Nah Kalau kata imperfect Artinya bahwa itu Itu akan terus dilakukan Berdasarkan waktu akan terus bersama-sama dilakukan Tuhan akan terus berdiam di dalam tempat rahasianya itu Nah Kita akhirnya melihat bahwa ada satu God secret hidden place Artinya ada satu tempat rahasia Tuhan Yang harusnya setiap anak-anak Tuhan punya passion untuk datang ke situ Datangnya secara pribadi Saudara harus memberikan dirimu secara pribadi Untuk berada di God secret hidden place Yaitu tempat rahasia yang tersembunyi daripada Tuhan Apa itu? Kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Artinya ketika kita datang duduk diam Kita mendiami di tempat rahasia Allah yang tersembunyi itu Maka Allah ini akan membentengi kita dengan shadow-nya Dengan bayang keperkasaannya Karena apa? Dia tinggal di situ dan dia tinggal reflektif Terus imperfect, terus menerus dengan kita Dia hanya butuh hati yang melekat kepadanya Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan banyak perkara Nanti kita lihat di perasa selanjutnya Bahwa ada hal luar biasa yang terjadi ketika kita diam di tempat tersembunyi Tuhan Yaitu apa? Doa kita Tempatnya bukan masalah tempat saja Tetapi ini bicara tentang hati kita Yang senantiasa punya tempat yang tersembunyi Berbicara, bercakap dengan dia secara pribadi Karena dia inginkan itu nyata bagi anak-anaknya Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita Kita bisa lihat selanjutnya Jadi coba kita lihat Bahwa bagian ayat yang kedua dikatakan Akan berkata pada Tuhan Tempat perlindungan dan kubu pertahananku Alaku yang kupercayai Artinya apa? Seperti gambaran ini ketika begitu banyak taupan badai di luar Tapi dia tersembunyi di tempat Tuhan Yang serasiah Kalau dalam bahasa Ibrani Nomornya dikatakan seperti ini Omar Adonai Mahsi Umesudati Elohai Ebtabo Omar itu artinya Saya akan berkata kepada Tuhan Dialah tempat perlindunganku Mahsi Dan bentengku Kemudian Elohai Tuhanku Aku akan percaya Kepadanya Jadi kita akan akhirnya pada satu kesimpulan Ketika kita masuk dalam tempat rahasia Tuhan Kita masuk dalam doa Yang tersembunyi dengan Bapak Yang tersembunyi di tempat rahasia itu Maka apa yang terjadi Dikatakan Kita akan bersaksi Aku berkata kepada Tuhan Dia tempat perlindunganku Dan bentengku Pertahananku Kepada Tuhan Aku akan percaya padanya Saudara Kalau kita melihat daripada Gramarnya Dikatakan Saya Artinya Simular Itu Yang akan menyatakan bahwa Saya berkata kepada Tuhan Jadi ini bicara tentang orang yang pribadi Nah kata sederhana Kata kerja sederhana Vokal Sederhana Saya akan berkata Kemudian aku akan percaya Tapi coba lihat ketika Bicara tentang Bagaimana kita Dilindungi Kata dia katakan Ia melindungi terhadap Ancaman Baik jasmani Maupun rohani Ancaman yang datang Menindas ke kita Baik jasmani Dan rohani Segala sesuatu Dia akan lindungi Daripada itu Bahkan segala Kemalangan Tipe muslihat Bencana Penyakit Perang Kaum jahat Santet Dan sebagainya Tuhan akan memberikan Perlindungan kita Dengan mereka Merekatnya Yang menjaga Kita Saudara Saya akan mengajak kita Untuk melihat sebuah Reflexion The Power of Prey Coba kita lihat Filmnya Seperti ini Ini adalah Suami dan istri Yang akhirnya Mulai timbul Pertengkaran-pertengkaran Mengenai uang mereka Bersama Dan Siapa yang memberikan Uang lebih banyak Istrinya bilang Sudah jangan Pertengkaran Kita hanya makan saja Tapi suaminya Mengelak Dan dibilang Saya lebih baik Pergi berolahraga Di gym Sampai pada satu titik Istrinya ini Menyadari Dia membongkar Sebuah Kamar kecil Tempat lemari-lemari Dia bongkar Atas saran temannya Jadikan itu Sebagai War room Tempat dia Berdoa Dan disitu Dia mengaku Bagaimana Lemahnya dia Bagaimana Nyaku Kurangannya dia Dan dia mengaku Tolong selamatkan Akan Perkahwinan mereka Dengan satu anak Yang akan Kelihatannya Mulai goyah Disitulah dia Berdoa Dia minta Kekuatan Tuhan Dia minta Kuasa Tuhan Sementara itu Suaminya Sedang pergi Dan bercakap-cakap Dengan wanita Yang cantik lain Makan malam Istrinya Istrinya Terus berdoa Dia tidak ingin Kehilangan keluarga ini Minta ampun Kepada Tuhan Tetapi dia hanya Meminta Permohonan Kepada Tuhan Menanggal oleh ini Dari Kepada Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau disini Tuhan 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 Kepada Tuhan Tuhan Tiba-tiba saja suaminya ini Rasa tidak enak Badan Dan dia Mau ke kamar kecil di belakang Dan akhirnya dia pulang Saudara dia terlepas Dari perangkap seperti itu Setelah sampai di rumah Di kamarnya dia Dia berdoa sendiri dan mengaku Bahwa dia hampir jatuh Dalam dosa Tapi dia punya kerinduan dibangun oleh Tuhan Untuk supaya mempersatukan Keluarga mereka lagi Tuhan mengubah Hatinya Berkat doa Pergumulan istrinya di tempat yang tersembunyi Diberi kekuatan dalam doa itu Sehingga Suaminya sadar Dia ingin mempersatukan Tetap bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya Dikatakan dia tidak tahu apa lagi yang dia perbuat Yang akan dia perbuat Dan dia mohon ampun Istrinya terus mendukung dia Di dalam doa Di tempat yang tersembunyi Dan pada akhirnya mereka dipulihkan Mereka di tempat Yang khusus itu mereka bertiga Dengan anaknya Datang dan berdoa disitu Mengalami pemulihan keluarga Karena apa? Mereka Berteriak Dari Tempat tersembunyi Dimana Tuhan hadir Bersama dengan mereka Saudara yang terkasih Kita boleh melihat bahwa Ketika kita datang Berlindung kepada Allah Tuhan akan memberikan Suatu kuasa yang luar biasa Dan kajaiban bisa terjadi Kekuatan doa adalah Ketika kita mau datang Ketempat yang tersembunyi itu Itulah doa Biasakan kita berdoa Supaya hadirat Tuhannya Atau dalam kehidupan kita Saya berharap ini menjadi Berkat dalam kehidupan kita Kita akan menyambungkan Untuk mencari Sebuah Kesinambungan dari Hati yang melekat kepada Tuhan Pada video berikutnya Tuhan memberkati Amin Terima kasih